Intro Heyo sapips welcome back again with me jackals in here Kembali lagi bersama gue jackals Ehm Kemarin Gue memulai perang baru Antara kerajaan nerdyax empire Melawan Sarenis Sultanate Tapi kemarin gue sempet Kepingin nyerang kastel ya Tapi sayangnya gue gak jadi nyerang kastel Gara-gara Di serbu sama 5 kompi pasukan Dari sarenis Jadi gue putuskan gak Apa namanya Gak ini sih gak nyerang Dan Tetap jangan lupa untuk Klik tombol like dan subscribe ya Ehm Rencananya Gue Pengen Ini sih Apa namanya Ehm Nyerangin pasukan musuh Terutama yang Ya Sultanate Sultan-sultan ini ya Gue sendiri ini Masih bingung Untuk ini ya Apa namanya Nyerang kastelnya Si Saranit ini Karena Secara gak langsung Saranit ini Kastelnya Bener-bener Gila sih Maksudnya Tiba-tiba dateng Satu kompi Gue Gue salah posisi Itu tadi Si kemarin Sebenernya Dan Apa namanya Seharusnya Seharusnya Gue Terlalu Terburu-buru Untuk nyerang Satu kastel itu Kemarin Tapi Menurut gue sih Gak Ya emang Udah Nasib ya Jadi Jadi Tetep Harus Dilakuin Untuk Berperang Ini Oke Itu bukan Pasukan kita ya Karena itu Hairkit Dan kita gak Gak Pake pasukan Hairkit Setau gue Di Ini Pasukan gue Sementara ini Ini Kenapa Kok gue Pengen Nyerang Ini Orang Karena Kita Kekurangan Moral Beberapa Pasukan kita Ini Apa namanya Apa namanya Kayak Ninggalin Ninggalin Pasukan kita Makanya Gue putusin Untuk Ini Apa namanya Gue putusin Untuk Nyerang Orang ini Gak tau Tadi siapa Namanya Lupa gue Karena Ya Kalau kita Nyerang ini Kalau kita Menang Moral kita Biasanya Naik Dan Anjir Dan Wassalam Bentar Bentar Kita jaga Jarak Dulu Ini Berbahaya Sekali Bahaya Ini Bahaya Anjir Jikit Lagi Mati Ini Dan Masih ada Enemies Yang Dateng Rodok Surgeon Mulai Meninggal Satu Orang Itu Kita Jelas Pasukan Kita Itu Bukan Bukan Aliansi Allies Sudah Kelihatan Karena Yang Pake Rodok Surgeon Cuma Kita Oh 2 Mati Oke Udah Selesai Cepet Sih Lumayan Bro Tapi Kita Dapet North Warrior Huntsman Archer Veteran Archer Kita Ambil Husql Wah Capacity Kita Buang Screaming Shore Ini Karena Gak Perlu Sih Sama Mungkin Itu Sih Kesalan Gua Sama Pasukan Gua Sementara Ini Mungkin Ini Pasukan Gua Itu Minim Moralnya Ini Yang Jadi Agak Gimana Bisa Dibilang Agak Susah Gua Lewat Sini Aja Muter Bentar Report Terus Gua Moral Moral Kita 38 Parti Size Yang Gede Itu Pengaruh Banget Leadership Siaman Sih Leadership Base Moral Food Variety Recent Events Ya Karena Kita Menang Jadi Recent Events Kita Shit Man Gua Cepet Ini Tulga Diserang Ya Oke Ada Ini Tulga Serang Ini Gue Siping Langsung Ya Sebentar Gue Mau Atur Ini Dulu Ya Kita Perlu Scrooge Bow Kita Perlu Bolt Lagi Kita Mau Gunain Mana Ya Ini Great Body Punya Kita Kalau Senjata Ini Baru Ya Cocok Untuk Digunain Waktu Gini Gini Itu Waktu Bertahan Atau Nyerang Karena Damagenya Yang Jelas Lebih Gede Itu Siapa Tadi Yang Ngalangin Gue Anjir Wih Ini Orang Kok Tiba Tiba Disitu Aja Anjir Udah Mulai Banyak Yang Meninggal Tuh Lihat Image Headshot 105 Ini Bukan Cheat Ya Takutnya Nanti Digiracit Lagi Hargit Veteran Horse Archer Oke Viger Marksman Gue Akan Serang Yang Pasukan Yang Ini Sih Pake Zira WC Dari Bawah Robanya WC Gue Agak Mundur Sedikit Mundur Jangan Terlalu Maju Ini Gue Sekali Tempak Lagi Bisa Mati Gue Juga Harus Hati Hati Ini Bahaya Bro Posisinya Soalnya Bro Oke Mati Lagi Headshot Lagi Tidak 300 Orang Saranit Lawan Berapa 300 Atau 600 Tadi Gak Lupa Tadi Gak Gak Lihat Ini Secara Pasti Cuma Banyak Pokoknya 40 Arrow Lagi Dan Kita Masih Aman Musuh Udah 50 Orang Mati Ini Ya Keunggulan Kalau kita Pake Crossbow Yang Siege Ini Demiknya Gak Gak Ngira Ngira Langsung Segitu Damagenya Alas Kita Mati 6 Sisanya Wounded Ini Ya Gue Kasih Tips Trick Untuk Kalian Yang Bertahan Pokoknya Kalian Cari Sebisa Mungkin Peralatan Bertahan Maksudnya Peralatan Bertahan Itu Yang Jelas Kayak Ini Siege Crossbow Dimana Ya Untuk Nyerang lah Minimal Kalau Untuk Berkuda Kan Siege Crossbow Gak Bisa Direload Kan Nah Itu Kalian Pake Crossbow Biasa Biasa Yang Bisa Dibuat Untuk Berkuda Ini Gelombangnya Tapi Gak Selesai Selesai Ini Ya Mungkin Kalian Akan Bosen Kalau Lihat Ini Tapi Sebenernya Ini Seru Banget Kalau Waktunya Gini Gini Itu Itu Surgeon Produk Surgeon Udah Mulai Masuk Masya Allah Yaelah Oke Fine Satu Mati Fagir Marksman 10 Kill 546 Orang Lagi Wah Salam Gila 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 Sini Oke Mantep Sih Ini Gue Tegang Ya Karena Tulga Ini Satu-satunya Kota Yang Kita Buat Untuk Pusat Kota Masalahnya Kalau Ini Gugur Bahaya Juga Kalau Ini Gugur Ya Wassalam Ini Selamat Tinggal Gak Dapat Pajak Ini Beberapa Prajir Gue Kayaknya Ini Kayaknya Mulai Kesulitan Ini Yang Pokoknya Gini Gue Kasih Tips Kalau Untuk Bertahan Gini Kalian Kalau Jadi Ini Pake Crossbow Gini Cari Posisi Yang Tepat Kayak Gini Yang Posisi Gue Saat Ini Pastiin Kalian Bidik Kepalanya Terutama Musuh Pokoknya Jangan Lupa Untuk Ini Pake Equipment Yang Paling Kuat Kalian Yang Kalian Punya Ini Udah Ke Episode Berapa Ini Gue Lupa Sampean Pokoknya Episode Kesekian Inilah Baru Pertama Kali Gini Gue Ngerekam Bertahan Ini Sebelumnya Ya Minta Maaf Gue Karena Kemarin Yang Sebenarnya Ini Bertahan Kesekian Kalinya Cuman Yang Ke Berapa Itu Bertahan Yang Kepertama Itu Nggak Gue Rekam Karena Itu Memang Nggak 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 Kerekam Karena Buru-buru Juga Kan Waktu Itu Tiba-tiba Dadakan Sorry Tiba-tiba Dadakan Ada yang Nyerang Gue Nggak Persiapan Untuk Ini sih Waktu Offline Untuk Kemarin Jadi Gue Nggak Sempat Ngerekam Dan Ini Karena Ini Memang Saatnya War Sama Saranit Ini Gue Rekam Oke Kita Lihat Ini Memluk Atau Guard Gue Nggak Tahu Cuma Gue Akan Fokus Nyerang Astaga Gue Minggir Dulu Gue Akan Nyerang Orang Ini Oke Gugur Memluk Yang Ini Tier Paling Tinggi Pasukan Cavalry Ini Saranit North Archer Mungkin Bisa Dibilang Ini Kalau Kalian Bertahan Dan Posisinya Gini Itu Akan Buat Kalian Ngebosen Karena Yang Lu Lakuin Ya Gini Gini Terus Sampai Amunisi Habis Kalau Amunisi Habis Udah Bingung Mau Ngapain Ini Mameluk Kayaknya Oke Headshot North Warrior Ini Surgeon Kayaknya Enggak Sih Veteran Spearman Bentar Ada Berapa Orang Kita 10 Orang Ini Lawan Total 30 Orang Sekian Lawan Oke Reinforcement Has Arrive Reinforcement Kita Datang Datang Dari Depan Sana Enemis Tinggal 34 Ini Mungkin Masih Gelombang Ke Berapa Ini Mungkin Masih Gelombang Pertama Udah Enemis Hiss Ref Lagi Ini Gua Knock Lagi Sebenernya Antara Keuntungan Sama Kekurangan Kalau Kekurangan Kita Nanti Akan Semakin Tipis Cuma Kalau Kelebihan Kita Reload Secara Otomatis Jadi Kita Bisa Dapetin Amunisi Lagi Memblok Itu Kayaknya Punya Kita Oh Enggak Punya Teman Kita Oke Kita Masih Bertahan Profesien Sikrus Pusat Gua Sampai 171 Saking Sering Yang Gua Pake Crossbow Ini Karena Ini Crossbow Itu Menurut Gua Paling Powerful Oh Ini Ada Surgeon Oke Kena Tadi Gua Getar Loh Sampai Bentar Bentar Santai Santai Dulu Jangan Sampai Ilang Fokus Ini Jelas Gak Bakal Gua Ski Sini Biar Kalian Tahu Gimana Rasanya Untuk Bertahan Bertahan Kota Yang Bisa Dibilang Udah Gua Ini Berapa Episode Gua Dapet Kota Ini Empat Episode Lebih Lum Diserang Ya Diserang Hargit Sempat Anjir Kita Kehabisan Bolt Oke Kita Pengut Pengutin Bolt Ini Yang Ada Disini Gua Nargetin Ini Orang Gua Nargetin Yang Zirahnya Ini Si Tebel Si Biar Pasukan Gua Gak Terlalu Kesulitan Anjir Ilang Habis Lagi Gitu Dapet Satu Pokoknya Gini Ya Kalian Pengut Pengutin Aja Bolt Yang Nempel Nempel Gini Kan Banyak Sebenernya Soalnya Kayaknya Sih Gak Bisa Ini Kalian Gak Bisa Nambil Bolt Oke Gua Kenok Untuk Kedua Kali Hitung Itu Dua Kali Kenok Lihat Pasukannya 230 320 Berhasil Berarti Kita Untuk Pertahanan Ini Secara Gak Langsung Tapi Secara Gak Langsung Kita Kehilangan Cukup Banyak Anjir Ini Yang Agak Gimana Gak 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 Masalah Menurut Gua Terus Bomen Udah Mati Dua Ini Masih Belum Udah Naik Oke Udah Udah Naik Mati Satu Oh Kita Sepertinya Tertekan Ini Udah Mati Beberapa Orang Anjir Anjir Gak Kena Loh Kagak Kena Lagi Kita Agak Sedikit Mulai Ini Terpojok Dikit 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 Banget Oke Kena Sebisa Mungkin Gua Jangan Sampai Kena Demik Lagi Sampai Amunisi Gua Habis Ini Kita Kayaknya Kehilangan Beberapa Dua Orang Temen Kita Sebelas Orang Itu Hitungannya Lumayan Banyak Sebelas Orang Ini Mamluk Mati Sebisa Mungkin Jangan Sampai Ini Jangan Sampai Ada Kekosongan Maksudnya Kalian Jangan Sampai Kayak Ngelamun Untuk Bertahan Ini Bisa Bahaya Ini Temen Samping Kita Kayaknya Diserang Terus Sini Oh Oh Boy Makin Lama Makin Sulit Ini Kanan ataupun kiri Maksudnya musuh ataupun allies Atau pasukan kita sendiri 3 orang mati Gak masalah Masih profit Masih untung kita Bisa dibilang gitu masih untung 27 anak panah lagi Leset lagi Tadi udah kenok 2 Kalau kenok 3 4 5 Coba kalian kira-kira Nanti hitung aja sih Sampai berapa kali kenok gue ini nantinya Wih ini ada Cewek nih Oh mungkin ano ya Sword sister Gue ini sering headshot ya Bukan-bukan karena gue memang ngecicat Tapi karena memang Gue kebiasaan kalau main game FPS first person shooter Itu gue selalu Pake sniper sih Makanya gue Selalu pake crossbow itu Karena Itu nilai plus sih Kalau main crossbow disini Ada yang Ngebidik kita Gue mau Naik ke atas dulu Oke kita Ngebalikin keadaan ini Tadi yang Sempat awal-awal kita kan Kehilangan banyak Pasukan Ini kayaknya kita mulai Stabil Untuk Ngebunuh pasukan musuh Soalnya tinggal Ini ya Udah mulai Dikit pasukannya Musuh Musuh tadi Sekitar 600 Pasukan Kita 300 Dan kita cuma kehilangan Sekitar 70 pasukan Itu pun Banyak yang wounded Yang terluka Bukan mati EC Oke santai dulu Santai 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 Kita ambil bolt disini Kita coba serang lagi 134 orang Tinggal 100 orang lagi Yang masih Menunggu Sepertinya Untuk mati Itu masih Masya Allah Kalian lihat kan Itu masih Ini loh Masih Masih Spawn Dan ini Tinggal Archer Semua Kagak Ada Geranat Apa ya Disini Kenok Tiga kali Oke Kalian hitung itu Tiga kali Empat orang mati Empat Tiga rodok Sharpshooter Satu Swazian Sharpshooter 190 Oke 197 197 197 Lawan 148 Artinya Kita berhasil Pertahanin Ini Presentasi Menang Tinggi Kita bisa Menang Ini Maka Tapi Lihatnya Saya Lihat HP Gua HP Gua Yang Bar Bawah Kanan Itu Bentar Ini Bisa Di Ini Loh Bentar Ya Gue Mau Ini Sebenernya Take Screenshot Itu Control Insert Kalau Gak Salah Oke Sebenernya Gak Gak Pas Untuk Waktunya Untuk Ngescreenshot Ini 4 Kali Karena Itu Gua Gak Fokus Btw Kita Berhasil Menang Pas Kan Kita Hilang Banyak Dan Di Tulga Banyak Juga Yang Ini Banyak Juga Yang Mati Oke Kita Tinggalin Dia Kita Istirahat Aja Disini Banyak Juga Yang Mati Buk Merchan Heartplate Heartplate Ikut Gue Oke Mungkin Segini Aja Dulu Ini Salah Suatu Episode Bertahan Yang Tergolong Bisa Dibilang Lumayan Sulit Menurut Gue Sebenernya Gak Gue Gak Yakin Tadi Itu Bisa Menang Tadi Karena Gue Knock Empat Kali Dan Empat Kali Itu Batas Bisa Dibilang Batas Maksimal Kita Perlu Pasukan Lagi Kita Perlu Pasukan Lebih Banyak Yang Jelas Oke Thank you For Watching Terima Kasih Jangan lupa Untuk Klik tombol Like Subscribe Di Bawah Jangan lupa Untuk Selalu Tonton Videonya Jekles Hampir Aja Mati Thank you Guys See you On the Next Episode Bye 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 Bye